Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ipanja Masari, CGP Angkatan 9 dari SMPS Islam Ali Anahci Anjur Dan berikut ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.2 Tentang peran dan nilai calon guru penggerak Dalam demonstrasi kontekstual kali ini yaitu mengenai gambaran kegiatan Dalam mewujudkan peran dan nilai-nilai guru penggerak Dan berikut ini adalah kegiatannya Yang pertama yaitu berpihak pada murid Dalam mewujudkannya saya merancang model pembelajaran berbasis proyek sederhana Untuk pembelajaran teks prosedur Dimana siswa berkolaborasi dengan rekannya satu grup Dalam membuat sesuatu yang mereka sukai Selain berkolaborasi mereka juga dapat berkreasi dengan produknya Yang disesuaikan dengan materi saat itu yaitu teks prosedur Setelah semuanya selesai mereka belajar untuk mempresentasikannya Di depan teman-temannya pada saat itu juga Kemudian yang kedua yaitu mandiri Untuk mewujudkan nilai mandiri Saya berusaha untuk mempelajari sesuatu dari berbagai sumber pembelajaran Dan hal tersebut juga saya tanamkan kepada siswa saya saat pembelajaran Yaitu dengan memanfaatkan internet secara bertanggung jawab Dalam menemukan materi pembelajaran bahasa inggris Yang ketiga yaitu reflective Dalam hal reflective tentunya saya selalu membuka diri Dengan pengalaman-pengalaman baru untuk menambah ilmu Salah satunya dapat berdiskusi dengan guru-guru hebat di CGP angkatan 9 kali ini Selain itu secara rutin di sekolah selalu ada supervisi yang dilaksanakan Untuk mengevaluasi kelemahan dan kelebihan saya sendiri dalam menuntun siswa di kelas Selanjutnya saya berdiskusi dengan teman sejawat atau guru hebat lainnya Untuk mendapatkan masukan tentang apa yang harus dikembangkan Kemudian yang keempat yaitu kolaboratif Dalam kegiatan kolaboratif tentunya setiap kegiatan di sekolah saya Selalu bekerjasama dalam segala hal Agar tercipta sebuah ekosistem yang saling menunjang satu sama lain Dan itu dapat diwujudkan salah satunya dalam kegiatan rutin Yang dilaksanakan di sekolah Seperti kegiatan LDKS Diskusi antarmapel Pertemuan rutin bersama guru-guru dan lainnya Kemudian yang terakhir yaitu inovatif Dalam mewujudkan inovatif salah satunya Yaitu dengan merancang kreativitas kegiatan pembelajaran Saya yakin dengan kreatif akan timbul ide-ide dan inovasi baru Seperti contohnya berikut ini Dalam pembelajaran bahasa Inggris Saya berkolaborasi dengan mata pelajaran IPA Melalui proyek sederhana tentang persamaan reaksi CO2 Dan setelah itu para siswa bercerita pengalamannya Melalui teks rigol Itulah tadi demonstrasi kontekstual model 1.2 yang saya lakukan di sekolah Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!